Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja hari ini? Kuharap semoga begitu Jumpa lagi Dengan channel saya seputar laptop dan android Kali ini saya akan membahas Tentang perbedaan Jenis pakan P500 Ini Sama pakan besar, pelet besar Ini Nah ini perbedaannya bagaimana Nanti hasilnya bagaimana Itu kita Praktikan Oke Kita lanjut Ke pembahasannya Oke Kita bahas disini Perbedaan antara pakan PF500 Bentuk kecil Dan ini pakan Yang besar Pelet yang besar Itu perbedaannya bagaimana Untuk Konsumsi Pakan lele Sekarang kita bahas Yang pakan kecil dulu Nah ini Jenis pakan ini Itu Untuk lele stabil di Angka kematian Untuk takaran Seribu ekor Seribu ekor Bibit lele itu Saya biasa Kasih Ukuran Makan Takarannya Seribu ekor Itu 30 gram Untuk umur Tiga hari Sampai Dua minggu Dari tiga hari Sampai Lima belas hari Itu Saya Pakani Ukuran takaran Sekitar Tiga puluh gram Sedikit Untuk pakan ini Biasanya Setelah dikuras Tunggu satu jam Itu Lahap sekali Lele Untuk makan Pakannya Sangat lahap Nah untuk siap Panet Saya tetap Mengandalkan PF500 Karena apa Stabil di angka Kematian Meskipun padat Tebaran padat Itu Tidak ada Yang mati Nah Saya coba Uji coba Saya praktekkan Pakai pakan Yang seperti ini Ini Konsumsi Untuk Pakan Lele Yang siap Panen Nah ini Yang besar Nah itu Kalau dikasih Pakan ini Ini tidak lahap Entah apa Kualitas Dari Pakannya Atau Gimana Saya juga Tidak tahu Pakan ini Ini tidak lahap Malah Tambah Geruh Di air Juga Menyebabkan Bau Nah Efek dari Ini Pakan ini Bau Itu Akhirnya Ini Air Akan Geruh Lele Tidak Sehat Lele Akan Banyak Yang Mati Kalau Saya Pakai Ini PF500 Itu Stabil Lahap Setiap Hari Kura Saya Tidak Ada Yang Mati Meskipun Saya Tebar Padat Sampai 300 Ekor 500 Ekor Yang Yang Besar Tidak Ada Yang Mati Saya Tidak Memakai Obat Obatan Selanjutnya Coba Kita Praktikan Ke Pemberian Pakan Lele Antara PF500 Yang Kecil Sama Pelet Yang Besar Kita Pakan Ke Lele Yang Siap Panen Oke Sekarang Saya Coba Praktikan Saya Kasih Makan Yang Bertuk Kalian Besar Ini Ya Saya Kasih Makan Ini Saya Coba Tidak Terlalu Dimakan Nah Ini Bisa Menyebabkan Air Keruh Itu Lele Juga Tidak Sehat Kalau Sudah Air Keruh Nah Ini Banyak Yang Mengembang Itu Hasil Saya Pakani Pakai Pelet Yang Besar Ini Berapa Jam Nanti Air Itu Cepat Keruh Juga Cepat Bau Tidak Usah Menunggu Besoknya Nanti Saja Sudah Berapa Jam Itu Sudah Air Jadi Keruh Dan Bau Lele Tidak Akan Sehat Nah Itu Saya Kasih Pakan Yang Besar Ini Berapa Jam Nanti Seakan Akan Mau Dimuntah Pakannya Itu Sudah Habis Pakannya Nanti Tau Tau Ada Lagi Di Airnya Di Tembanya Sepertinya Dimuntah Oke Saya Coba Ini Pakai PF Yang 500 Ini Saya Kasih Makan Ya Itu Satu Kita Dengan Yang Bakan Besar Oke Sekian Dulu Ya Pembahasan Tentang Perbedaan Pakan Pelet PF500 Dan Pelet Besar Yang Siap Lupa Channel Saya Di Subscribe Like Dan Comment Supaya Mendapatkan Updatean Video Terbaru Dari Saya Seputar Laptop Dan Android Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh